Beginilah kondisi Musola Al-Furkon di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, Pasca tertimpa longsoran tebing. Ruang imam beserta tembok samping, ambrol sekitar 3 meter. Material longsoran memenuhi ruangan musola seluas 10x10 meter persegi. Selasa sore, warga bersama TNI dan kepolisian bergotong royong mengevakuasi material longsoran. Kapolsek Wulingi, AKP Mulyanto dikonfirmasi di lokasi mengatakan longsor diduga terjadi akibat guyuran hujan lebat selama berjam-jam pada Senin kemarin. Jelang maghrib tebing yang berjarak 1 meter dari musola longsor dan menghancurkan satu-satunya tempat ibadah warga Dusun Genjong. Meski tidak ada korban jiwa, longsor menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sekitar jam 13.00 sampai sekitar jam 17.00 itu terjadi hujan yang intensitasnya tinggi. Kemudian setelah hujan reda sekitar jam 17.30 itu terjadi longsor. Nah, longsor itu mengenai dinding musola di Dusun Genjong, Bisa Nadirenggo, itu bagian tempat imam dan juga sebelah kanan musola. Pasca longsor musola sementara waktu belum bisa difungsikan kembali dan warga beribadah di rumah masing-masing. Sementara itu, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menyebutkan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar, seperti di Kecamatan Doko dan Gandusari Kabupaten Blitar. Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso mengatakan terkait peristiwa longsor tersebut, pihaknya sudah memerintahkan BPBD untuk bersinergi dengan sejumlah pihak melakukan pembersihan serta melakukan pendataan. Rahmat Santoso juga meminta BPBD memetakkan wilayah mana saja yang berpotensi terjadinya longsor. Tadi malam, saya langsung memerintahkan kepada Kepala BPBD untuk ngecek lokasi dan juga melakukan pembersihan. Pembersihan dan memetakkan apa yang di daerah mana saja yang rawan longsor. Karena curah hujan begitu deras juga setiap hari ada hujan. Bahkan semalaman terjadi hujan karena di Kabupaten saya di Blitar ini juga konturnya bukit-bukit, jadi sangat terjadi rawan longsor. Rahmat Santoso juga mengajak masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan perbukitan, untuk selalu waspada karena musim penghujan seperti ini sangat berpotensi terjadinya bencana longsor. Mohamad Asrofi, JTV, Blitar